Hai assalamualaikum YouTube jumpa lagi di channel jurus digital dimana kamu bisa belajar dimana saja dan kapan saja baik kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya yaitu bagaimana merubah skala dalam grafik di Microsoft Excel disini terlihat ya kita kan tidak membutuhkan angka 30 disini ya terlalu tinggi ya kita rubah saja agar lebih tampak menarik kita pakainya kolomnya disini nah seperti ini sampai 30 skalanya kita ingin rubah skalanya lebih rendah bisa kita double-click ya Nah disini ada format aksis dia ada aksis option disini ya lalu disini ada maksimumnya berapa dia auto kita buat maksimumnya itu menjadi 25 ya 25 enter nah seperti ini ya nah dia sudah turun 25 lalu unitnya perberapa ini per 5 misalnya kita mau buat per satu 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 ke satu minor minor major majornya ketiga bisa seperti itu ya wali jadi ada minusnya satu ini ada minus berarti ini kita buat 24 nah seperti ini lebih enak ya kita bisa melihat lebih detail ya ini auto minornya terus kita bisa lihat disini kita bisa ubah-ubah ya aksisnya nah seperti ini mungkin kalian bisa coba-coba sendiri di komputer kalian ya untuk coba merubah format aksisnya, mau berapa skalanya, karena kemarin ada yang bertanya dalam kolom komentar bang ini gimana ya yang bawahnya kok tidak 0 mungkin waktu itu kok di bawahnya seperti ini, 2 seperti ini kan juga bisa dia dari 2 jadinya minimumnya, jadi kalau kita dari 0 kita buat jadi 0 seperti ini ya, kita reset auto gitu jadi 0 disini ya disini 0 kadang butuh x, y 0, 0 gitu, bisa saja nah ini tergantung ini kan aksis option nah, kalau kita mau ubah yang bawahnya ini aksis option juga, cuma di double click ini nah ini take aksis nah disini ada ada kategori beberapa kategori 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 1 matik ya ini labelnya kita bisa lihat juga disini gitu, jadi unitnya bisa dari 0 gitu misalnya cuman ini datanya kan tidak seperti itu ya ini hanya bisa dirubah x nya saja tentu saja ini bisa dirubah menjadi tidur ya dengan barcat seperti ini bahkan bisa dirubah seperti ini ya kolom oke lalu oh ya maaf ini tabelnya seperti ini dirubah menjadi 2 nah seperti ini jadi terdapat 2 ya tabel 1 tabel 2 tapi ya standarnya sih seperti ini ya lebih mudah untuk dilihat begitu ya mungkin sekian dulu untuk bagaimana cara mengubah skala di grafik Excel sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton